Satuan Polisi Pamong Peraja atau Satpol PP Kabupaten Kutai Timur atau Kutim Kalimantar Timur Timur maksud kami menertibkan Baliho atau Spanduk yang melebihi batas waktunya Penertiban tersebut dalam rangka pembersihan Baliho sebelum pemilu 2024 Penertiban Baliho kali ini telah dilakukan pada tahap ketiga Sasaran utamanya di Simpang 3 Telkom Jalan Yosudarso, Jalan Jenderal Sudirman, dan Sangata Utara Untuk mengetahui lebih lengkap informasinya akan disampaikan oleh Rekan Nurila Firdaus, reporter Tribun Kaltim Silahkan Rekan Nurila Baik Rekan Bima, terima kasih atas waktunya Selamat malam Tribunus, dimanapun Anda berada Saya dari Sangata, Kutai Timur, izin melaporkan bahwa Dalam rangka pembersihan Baliho sebelum pemilu 2024 mendatang Satuan Polisi Pamung Peraja atau Saku PP dari Kabupaten Kutai Timur Melakukan penertiban Baliho atau Spanduk yang melebihi batas waktunya Atau expired Nah penertiban Baliho kali ini, yaitu pada hari Rabu kemarinnya Tribuner Setelah dilakukan pada tahap ketiga Dimana sasaran utamanya yaitu di titik Simpang 3 Telkom Lebih tepatnya berada di Jalan Yosudar Soempat dan Jalan General Sudirman Sangata Utara atau Kabupaten Kutai Timur Nah saat diwawancarai Kabupaten Tribun Sapul PP Kutai Timur, Pak Tahang Mengakui bahwa Simpang 3 Telkom merupakan lokasi strategis untuk memasang iklan dalam bentuk Baliho atau Spanduk ya Tribuners Nah untuk itu pihaknya melakukan penertiban di Simpang 3 Telkom tersebut Dan untuk hari Rabu kemarin pihaknya menemukan 17 lembar Baliho yang dinilai melanggar aturan Dan selain itu juga masa berlakunya juga sudah melewati batas alias keadaan luar sah Baliho-baliho tersebut rata-rata telah selesai masa berlakunya dan bahkan ada yang mulai sejak Januari tahun 2023 ini Sudah pada luar sahaja Tribuners Oleh sebab itu ke-17 Baliho tersebut diambil dan dibawa ke kantornya Sapul PP Dimana di kantor Sapul PP tersebut Baliho akan dimusnahkan dalam kurun waktu 7 hari atau 1 minggu Nah pemusnahan tersebut dilakukan apabila tidak ada pihak atau instansi yang konfirmasi Maka akan dilakukan pemusnahan Apabila ada pihak yang konfirmasi pihak pemasang iklan ya Tribuners Maka akan dikembalikan kepada pihak tersebut Selain itu Pak Tahang juga mengimbau kepada para pemasang iklan Agar saat pemasang Baliho atau spanduk di titik manapun untuk mencantumkan masa berlakunya Agar dari pihak Sapul PP tidak salah untuk menertibkannya Selain itu juga Sapul PP juga mengimbau bahwa saat pemasangan Baliho atau spanduk tersebut Juga menggunakan kayu tersendiri Jadi ketika Sapul PP menertibkan itu tidak mengganggu Baliho yang lainnya Sekian penyimpan dari Kutai Timur melakukan Baik terima kasih Rekan Nuri Lafirdaus Repotan Tribun Kaltim atas laporannya Selamat bertugas kembali Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih.